Sekarang ini yang terus kita ingatkan kepada masyarakat adalah pandemi yang belum berakhir. Sebenarnya ini adalah pandemi yang berkembang juga secara global, yaitu virus intoleransi radikal terorisme. Yang berbahaya lagi di antara mereka ini juga acapkali menggunakan narasi-narasi agama. Terutama tentu yang kita didikan ini adalah mayoritas Indonesia yang beragama Islam. Kita di Indonesia beratus-ratus tahun sejak zaman Belanda, kita hidup bersama-sama dengan umat Kristen. Kita hidup bersama-sama dengan umat Hindu, kita hidup bersama-sama dengan umat Buddha. Tidak ada terjadi perang Islam dan Kristen di Indonesia. Orang Muslim yang ada di negara-negara Islam di Timur Tengah, mereka hidup damai, tidak pernah dibantai, tidak pernah disakiti. Ini dunia berbicara. Tapi sebaliknya, kalau umat Islam yang minoritas, lihat di India, dilihat di Mirmar. Bagaimana umat Islam yang minoritas di negara-negara non-Muslim? Itu dunia berbicara. Banyak yang dibantai. Islam bukan agama yang kejam. Tapi kadang-kadang, yang membuat Islam itu keras, justru orang non-Muslim. Saya kasih contoh, misalnya beberapa bulan yang lalu, di Suidia terjadi demonstrasi anti-Turki. Mereka anti-Turki. Tetapi mengapa? Yang dibakar ke Al-Quran. Karena Islam dibakar, timbullah radikalisme dalam Islam. Untuk membunuh mereka, untuk memerengah mereka. Sebenarnya yang bikin Islam itu radikal, orang non-Muslim itu yang bikin Muslim radikal. Isu radikalisme dan terorisme tak henti-hentinya disuarakan oleh BNPT. Yang paling membosankan, yaitu terorisme dan radikalisme selalu dikaitkan dengan agama. Yaitu dalam tanda kutip, agama Islam. Menurut kepala BNPT, saat ini tengah berkembang virus intoleran dan terorisme. Mereka seakan-akan berjuang demi agama. Padahal melakukan pembajakan terhadap agama. Kata kepala BNPT. Terkait hal ini, Kehaji Sukron Makmun memberikan jawaban yang kerdas. Yang patut didengarkan oleh pemerintah, terutama kepala BNPT. Supaya lebih rasional dalam memandang suatu persoalan. Yang kita hadapi juga kami mengistilahkan sebagai perkembangan yang tidak bagus di masyarakat kita, yaitu virus intoleransi radikal terorisme. Sebenarnya ini adalah pandemi yang berkembang juga secara global, yaitu virus intoleransi radikal terorisme. Jadi ini bukan virus yang berkembang biak di negara kesatuan Republik Indonesia saja. Tetapi ini adalah virus global. Mereka bersifat intoleran dan eksklusif. Yang berbahaya lagi di antara mereka ini, juga acapkali menggunakan narasi-narasi agama. Yang sebenarnya itu adalah pembajakan terhadap nilai-nilai agama. Nah inilah kita harus waspada. Karena mereka seolah-olah sedang berjuang atas nama agama. Tapi ternyata menunjukkan pola perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Terutama tentu yang kita didudukan ini adalah mayoritas Indonesia yang beragama Islam. Mayoritas Indonesia yang beragama Islam. Agama Islam itu agama yang sangat toleransi. Sehingga kita tidak usah menghukumi hatinya. Sedalam laut, sedalam laut, sedalam dalamnya laut bisa diukur. Tetapi siapa tahu dalamnya hati. Tidak ada orang yang bisa mengukur hatinya seseorang. Yang tahu soal hati seseorang niatnya ikhlas atau tidak ikhlas. Mengucapkan la ilaha illallah kena beriman atau kena takut kepada senjatanya orang mu'min. Itu hanya Allah yang tahu. Nah dan orang Islam itu memerangi mereka karena mereka memerangi kita. Itu supaya diketahui kita tidak pernah mengadakan pemerangan pendahuluan. Rasulullah ngutus pada suatu kaum dimanapun saja di Yaman karena mereka memerangi umat Islam. Karena perintah Allah itu. Perangilah mereka yang memerangi kalian. Karena mereka damai tidak mengganggu umat Islam. Tidak mengganggu dakwahnya umat Islam. Kita hormati. Maka orang-orang non-muslim itu seandainya mengerti hukum Islam. Pasti mereka itu mendukung Islam. Ada tokoh dari China di Indonesia, Jakarta ini. Namanya saya lupa. Sangat mencintai sama Habib Rizik. Pimpinan China ini. Karena dia pernah temu dengan Habib Rizik. Pernah ngobrol. Sebenarnya kalau orang non-muslim tahu kepada hukum Islam. Pasti orang non-muslim itu mendukung Islam. Sebab apa dalam hukum Islam? Orang non-muslim, orang kafir itu dibagi dua. Islam tidak memukul rata semua orang non-muslim. Musuhnya orang Islam. Itu salah persepsi. Dalam Islam itu, orang non-muslim garis miring orang kafir itu dibagi dua. Ada pertama disebut kafirun harbiun. Orang kafir yang memerangi umat Islam. Orang kafir yang membunuh orang Islam. Orang kafir yang maki-maki agama Islam. Dan yang mencaci kaki, mencaci maki dan memerangi umat Islam. Itu namanya kafirun harbiun. Orang kafir yang memerangi umat Islam. Tentu bagaimanapun kita perangi. Mereka membunuh kita, kita bunuh. Itu wajar. Nah, lah ini orang-orang non-muslim kurang mengerti. Atau karena kita tidak menyebarkan. Kita tidak mensosialisasikan tentang orang non-muslim yang hidup rukun dengan umat Islam. Nah, orang non-muslim, orang kafir yang rukun damai dengan umat Islam. Tidak memerangi umat Islam. Tidak maki-maki agama Islam. Orang non-muslim tadi hidup rukun dengan umat Islam. Damai dengan umat Islam. Itu namanya di dalam hukum Islam disebut kafirun zimiyun. Nah, ini perlu disosialisasikan kepada orang-orang non-muslim itu. Sehingga non-muslim tidak takut kepada Islam. Justru akan mendukung Islam. Yang disebut kafirun zimiyun. Itu orang non-muslim yang wajib kita lindungi. Siapa orang non-muslim yang wajib kita lindungi? Katakan orang kafir yang wajib kita lindungi. Itu Rasulullah memberikan nama kepada mereka kafirun zimiyun. Orang kafir, orang non-muslim yang wajib mendapat perlindungan daripada umat Islam. Yalah orang kafir, non-muslim yang hidup rukun dengan umat Islam. Saling menghormati dengan umat Islam. Tidak pernah mengganggu Islam. Tidak pernah menghina Islam. Tapi dia menghormati dengan umat Islam. Hidup rukun, damai setiap hari. Orang non-muslim semacam itu wajib mendapat perlindungan. Apakah dari pemerintah Islam atau dari umat Islam sama saja. Umat Islam wajib melindungi orang-orang non-muslim yang hidup rukun dan damai dengan umat Islam. Kita lindungi jiwanya. Kita lindungi hartanya. Kita lindungi kehormatannya. Alangkah nikmatnya orang-orang non-muslim yang hidup bersama-sama dengan orang Islam dijamin perlindungannya. Tidak usah takut non-muslim. Dengan pemerintahan misalnya di negara dengar timur tengah dengan pemerintahan Islam. Tidak usah takut. Tidak usah takut dengan agama Islam. Karena agama Islam mempunyai hukum untuk melindungi orang-orang non-muslim. Selama orang-orang non-muslim itu tidak memusuhi Islam. Selama orang-orang non-muslim itu tidak menghina Islam. Selama orang-orang non-muslim itu menghormati Islam. Dan hidup rukun dan damai dengan umat Islam. Maka umat Islam wajib melindungi jiwa mereka. Wajib melindungi kehormatan mereka. Wajib melindungi harta mereka. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alangkah hebatnya agama Islam itu dalam soal toleransi. Saya kira tidak ada agama yang menjalankan toleransi seperti agama Islam ini. Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadisnya. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim yang mereka menghormati Islam dan rukun dan hidup damai dengan umat Islam. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim yang hidup rukun dan damai dengan umat Islam. Berarti kata Allah telah menyakiti saya. Kata Rasulullah s.a.w. Alangkah indahnya toleransi ini. Maka ini dibuktikan. Di mana umat Islam mayoritas. Baik di Indonesia maupun di Timur Tengah. Mereka yang beragama non-Islam hidup aman. Orang non-muslim di Mesir hidup damai. Orang muslim yang ada di negara-negara Islam di Timur Tengah. Mereka hidup damai. Tidak pernah dibantai. Tidak pernah disakiti. Ini dunia berbicara. Tapi sebaliknya. Kalau umat Islam yang minoritas. Lihat di India. Dilihat di Mirmar. Apa nasibnya umat Islam kalau mayoritas. Tapi kalau Islam minoritas. Dunia berbicara. Bagaimana nasibnya umat Islam yang minoritas di India. Bagaimana nasibnya umat Islam yang minoritas di Mirmar. Bagaimana nasibnya umat Islam yang minoritas di negara-negara non-muslim. Itu dunia berbicara. Banyak yang dibantai. Tetapi kebalikannya. Orang non-muslim yang minoritas berada di negara-negara Islam. Subhanallah. Mereka hidup damai. Kita di Indonesia beratus-ratus tahun. Sejak zaman Belanda. Kita hidup bersama-sama dengan umat Kristen. Kita hidup bersama-sama dengan umat Hindu. Kita hidup bersama-sama dengan umat Buddha. Tidak ada terjadi perang Islam dan Kristen di Indonesia. Tidak pernah tadi perang Hindu dengan Islam di Indonesia. Kita hidup rukun. Kita hidup damai. Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang disebutkan Benika Tunggal Ika. Kerana umat Islam yang mayoritas sangat-sangat toleransi. Asal mereka jangan menghina Islam. Asal mereka jangan menyakiti umat Islam. Mari kita hidup rukun antara Muslim dan non-Muslim. Hidup rukun damai. Maka orang non-Muslim yang hidup rukun dengan umat Islam. Umat Islam wajib melindungi mereka. Melindungi jiwanya. Melindungi hartanya. Melindungi kehormatannya. Ini hadis Rasulullah. Bagaimana hebatnya toleransi dalam Islam. Tidak usah khawatir dengan Islam. Islam punya ajaran keselamatan. Islam bukan agama yang kejam. Tapi kadang-kadang yang membuat Islam itu keras. Justru orang non-Muslim. Saya kasih contoh. Misalnya beberapa bulan yang lalu. Di Suidia terjadi demonstrasi anti-Turki. Mereka anti-Turki. Tetapi mengapa? Yang dibakar ke Al-Quran. Nah ini anehnya. Mengapa yang dibakar ke Al-Quran? Apakah orang Suidia itu bawa Al-Quran kitabnya orang Turki? Tidak. Al-Quran itu kitabnya umat Islam seluruh dunia. Karena Islam dibakar. Timbullah radikalisme dalam Islam. Untuk membunuh mereka. Untuk memeringi mereka. Sebenarnya yang bikin Islam itu radikal. Orang mereka. Orang non-Muslim itu yang bikin Muslim radikal. Ya contohnya yang baru terjadi di Suidia. Bagaimana umat Islam seluruh dunia tidak bangkit. Untuk memerangi mereka. Untuk membunuh mereka. Sebab apa? Al-Quran yang dibakar. Orang Suidia anti-Turki. Persilakan. Bukan urusan kami. Persilakan Anda anti-Turki. Bukan urusan kami. Tapi tolong. Jangan Al-Quran dan dibakar. Al-Quran itu bukan kepunyaan orang Turki. Al-Quran punya kemuat Islam seluruh dunia. Termasuk umat Islam di Indonesia. Kalau umat Islam di Indonesia marah. Yang bikin umat Islam marah. Bukan Islam yang bikin Islam marah. Yang bikin Islam itu marah. Kalian. Orang-orang non-Muslim itu. Ini suatu bukti. Kalau dalam ajaran Islam. Jelas bagaimana toleransinya. Orang yang sudah mengucapkan. La ilaha illallah. Apa dia benar. Hatinya begitu. Tidak usah diselidiki. Pokoknya asal berkata. La ilaha illallah. Kita amankan. Kita lindungi. Itulah toleransi Islam. Jadi jangan menghukumi hati orang. Hukumilah perbuatannya yang tampak. Di mata kita. Ada pun hati mereka. Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata Sayyidina Umar. Wa innal wahya kot in kotwa. Dan semua wahyu sekarang sudah putus. Zaman Rasulullah enak. Kalau ada apa-apa turun wahyu. Kadang-kadang ada ini. Turun wahyu. Kita bisa mengambil keputusan pada mereka. Berdasarkan wahyu. Sekarang wahyu Allah sudah tidak ada. Misalnya. Ketika orang-orang munafek. Orang munafek itu. Allah turunkan wahyu. Itu Muhammad orang munafek. Kita bisa menghukumkan orang itu munafek. Karena wahyu Allah. Bukan karena melihat hatinya. Nah sekarang. Wahyu Allah sudah putus. Saya akan mengambil keputusan untuk kalian. Dengan apa yang tampak bagi kami. Yang kelihatan bagi kami. Min'akmalikum. Dari perbuatan kalian. Faman adharulana khairun. Barang siapa menampakkan kepada kami khairun kebaikan. Aminna'u kami amankan. Kami lindungi. Wa korobnahu. Dan kami dekatkan. Artinya. Menjadi keluarga dekat. Karena sudah beriman kepada Allah SWT.